Ada gak? Nah, ada. Kesalahan dalam penggunaan diksi pada teks di atas ditunjukkan oleh kalimat. Kalau diksi itu artinya apa? Pemilihan kata. Pemilihan kata. Betul, pemilihan kata. Pemilihan kata sama kata tidak baku beda gak? Beda. Beda ya. Kalau kata tidak baku itu kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Tapi kalau pemilihan kata itu bisa, kalau diksi ya, bisa bentukan kata, bisa kata baku, dan kata-kata dasar. Tapi dia penempatan pada kalimat itu tidak tepat. Nanti dia jatuhnya jadi kemakna. Coba kita lihat teksnya. Ke atas coba, Mak. Bahan kimia yang satu ini biasanya dihasilkan selama proses memasak makanan. Di sini yang berpotensi menjadi kesalahan pemilihan diksi yang mana, kira-kira? Ada gak kesalahan diksi di sana? Tidak ada ya. Bahan kimia yang satu ini biasanya dihasilkan selama proses memasak makanan. Contohnya, masak daging merah. Itu ada beberapa proses memasak yang justru membuat zat HCAS dan beresiko dirumpangkan sel kanker berkembang. Kata Aru di Bogor. Eh, ini ada salah penulisan gak menurut kalian? Dari yang contohnya. Apakah Ada salah penulisan gak kira-kira? Beresiko. Eh, selain itu. Iya, beresiko. Seharusnya, Bo. Risiko. Kemudian boleh gak menggunakan kata masak di sana? Memasak atau masak harusnya? Memasak. Kalau kalimat yang tidak langsung, maka memasak. Tapi di sini kan, dia kan kata seseorang ya, kata Aru di Bogor. Maka dia kan ditransliterasi ya, dari bahasa-salisan ke bahasa tulis. Jadi, itu tidak apa-apa ya. Tidak menjadikannya, menjadi kalimat yang tidak baku. Oke? Jadi, boleh. Contohnya, masak daging merah. Itu ada beberapa proses masak yang justru membuat zat HCAS dan meresiko. Titik-titik-titik, sel kanker berkembang. Kata Aru di Bogor selasa tanggal 17 bulan 10 bulan 2019. Aru menerangkan, daging merah bisa memicu kanker bila dimasak. Dimasaknya disatukan atau dipisah? Satukan. Satukan. Bila dimasak dengan temperatur tinggi atau memasak dengan pengasapan dan pembakaran arah. Misalnya, sate. Kalau satenya dari daging ayam atau ikan, kemudian dibakar, itu tidak apa-apa. Nah, bahaya itu daging merah seperti daging kami. Yang penting, daging merah itu yang bahaya. Diterangkannya. Coba. Sudah, kunci jawabannya dapatnya apa? Kita bahas sama-sama. Eh, pilihan jawabannya maksudnya. Bahan kimia yang satu ini biasanya dihasilkan selama proses memasak makanan. Enggak. Aru menerangkan, daging merah bisa memicu kanker atau tidak kelihatan. Oke, yang E apa? Coba. Nah, bahaya itu daging merah seperti daging kambing, kan? Atau sapi. Yang mana menurut kalian yang tepat? Aduh, pusing. Aduh, pusing. Itu lebih melihat angka-angka. Lebih suka melihat angka daripada teks. Oke. Iya. Di sini, maksud yang B itu apa sih? Merah pi? Merah pi. Tadi yang Tete bilang, tiba-tiba langsung contohnya. Ada kesalahan enggak di sana? Contohnya masak daging merah tiba-tiba, kan? Bahan kimia yang satu ini biasanya dihasilkan selama proses memasak makanan. Misal, masak daging merah, itu ada beberapa proses masak yang justru membuat zat gitu. Jadi, jangan contohnya, lebih ke misal. Misalnya, ya enggak? Disuruh mengandaikan. Bukan contohnya. Kalau contoh memberi, contoh beda kan ya, maknanya kan? Ingat, kodiksi itu nanti berhubungan dengan makna. Jadi, yang lebih tepat itu menggunakan misal atau misalnya. Misalnya, masak daging merah. Itu ada beberapa proses masak yang justru membuat zat HCAS. Ini apa nih, anak IPA nih? CAS apa? H-nya hidroket. H-nya hidroket. H-B itu anak dunia. Apa teh? HCAS apa, Bi? Pokoknya zat beracun gitu. Zat beracun gitu, oke. Pernah lihat akan berana ya? Itu, apalah itu. Mas ini unsur terikat nih ya, HCAS ya? Penggabungan dua unsur nih? Ya enggak? Masih lihat ke pelajaran kimianya? Iya teh itu asam basa kalau nggak salah. Asam basa ya? Iya. Digabungkan ya, unsur terikat itu ya? Oke, di sana ada kekurangan, bukan kekurangan. Ketidakbaikan pemilihan diksi. Seharusnya menggunakan kata misal atau misalnya. Bukan contohnya ya. Kalau contohnya dia mencontohkan. Kalau misalkan di sana harus mengandaikan. Misalnya gitu. Berarti pengajak pembaca untuk mengandaikan bahwa masak daging. Misalnya masak daging merah. Kalau contohnya dia mau beri contoh. Di situ ada pemilihan diksi. Berbeda maknanya. Nanti diksi itu berhubungannya dengan makna. Polimer. Poli berarti lima ya? Eh apa sih? Politer lima bukan? Ingat nggak pelajaran kimia? Yang tetra, tetra empat ya? Empat lima. Oh, lima T apa? Heterocyclic amine. Mono D3. Iya, mono. Iya tuh. Aduh, lupa. Sudah nggak pernah belajar kimia lagi tuh ya. Jadinya, Isma. Siap, saya. Saya. Oke, siapa lagi? Oke. Boleh, share aja langsung. Oh iya, lima Penta. Betul. Poli berapa, Poli? Banyak, Poli, bukan, Teh? Oh iya, Poli itu banyak ya. Mono sama Poli. Betul. Poli itu, ya bola Poli, Teh. Satu tuh siapa pola raga, Kak? Mono itu nggak salah, dua ya? Mono satu. Mono itu satu. Satu. Oh iya, bener. Tuan, Pak. Dua. Siapa tuh? Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Aku, Teh, lupa. Eh, so, so. Di screenshot, apa dikirim di WA aja? Boleh di-share aja. Di galeri kan ada. Ada. Ya, boleh. Wih, Upo. Ini, Teh. Apa tuh? Pertanyaannya dulu apa, Sal? Waduh, kelihatan. Tuh, pernyataan yang merupakan opini berdasarkan teks di atas. Oke, pilihan jawabannya. Ini, Teh. Kebaca nggak, Teh? Kebaca. Waduh, ada Tadisa. Landscape coba, Sal. Landscape, Sal. Iya. Kalau nggak ada yang lagi pakai laptop nggak? Coba TO7 ya, tadi ya? Waduh, penjual bakso ludahi mangkok. Kasih ya, keenakan bakso cuanki, katanya. Ini, Teh, udah cukup. Oh. Tim Dasul 88 anti-teror, Polri, menangkap terduga teroris berinisial TH di sebuah rumah bambu. Larangan, Jakarta, Jakarta, Barat. Mereka menemukan sebuah barang untuk dimasukkan catatan bisis. Dalam pengerebekan kediaman TH, mereka juga menemukan tujuh buah buku, tiga bunda catatan, lapan kertas catatan, serta... Yang mana, Hayo? Dari sini udah ketahuan, nih? Ayo, udah ketahuan, nih. Dari sini aja. Sebelum menang soalnya. Kalau opini-opini itu sesuai fakta, kan, Teh, ya? Kenapa? Opini-opini itu sesuai fakta, kan? Opini itu yang belum ada faktanya, Sal. Berbeda, fakta itu, opini itu kebalikan dari fakta. Masih berupa pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Coba yang A, nih. Tim Dasul 88 anti-teror, Polri, menangkap terduga teroris berinisial TH di sebuah rumah bambu. Larangan, ya. Larangan, Cengkaren, Jakarta, Barat, Jumat, tanggal 11, bulan 10. Ini fakta atau opini? Ini fakta. Fakta, ya. Yang pertama, dia sudah dari pihak yang berwajib, Polri-nya. Kemudian disebutkan juga tempatnya untuk meyakinkan pembaca, kan. Kemudian ditambah juga waktunya. Berarti itu sudah fakta. Karena ada barang, bukan ada barang buktinya. Ada yang menyebabkan pembaca yakin. Kemudian yang B. Mereka menemukan sejumlah barang bukti, termasuk catatan ISIS. Nah, barang bukti berarti ada faktanya. Kemudian disebutkan juga ada catatan ISIS. Berarti faktanya, yang sudah fakta. Kemudian yang C. Dalam penggerebekan di kediaman TH, DAS 88 menemukan sejumlah barang bukti, termasuk dua apa? Dua apa itu, teh? Dua bendera, satu ikat kepala, dua topi, dan satu lembar foto pahlawan memela Islam. Nah, ini juga fakta. Nah, di sini kan disebutkan menemukan sejumlah barang bukti. Kemudian diakinkan lagi barang bukti yang dimasuk itu berarti dua bendera, satu ikat kepala, dua topi, dan satu lembar foto pahlawan memela Islam. Kemudian yang D. Mereka juga menemukan tujuh buah buku. Tiga bundel catatan, delapan kertas catatan ISIS, serta sebilah pisau lipat di dalam tas lempang hitam yang digunakan TH. Ini juga fakta ya kan, masih berkaitan dengan yang C dan B. Kemudian yang E. Dari beberapa pendapat yang dihimpun, TH disebut terlibat dalam kelompok media sosial pendukung ISIS atau daulah. Nah, ini akan jadi fakta kalau disebutkan media sosial pendukung ISIS yang dimaksudnya yang apa. Ya enggak? Tapi di sini cuma baru asumsi nih, baru pendapat. Dia terlibat di dalam kelompok media sosial pendukung ISIS. Nah, media sosial yang dimaksudnya itu apa. Ini akan berubah menjadi fakta kalau ada buktinya. Kalau kayak gini kan baru opini kan? Diduga-duga, ya kan? Terlibat dalam kelompok media sosial pendukung ISIS gitu. Gitu, Sal. Iya, paham. Ya, opini itu yang belum fakta. Bisa fakta, bisa. Bukan fakta ya kalau opini. Sedangkan kalau fakta, harus benar. Sudah terbuktikan kebenarannya. Sudah diyakini, ya. Gitu. Iya, Teh. Soalnya dulu aku pernah mau diajarin gitu, fakta sama opini. Emang opini itu belum sesuai, apa ya, masih dugaan gitu, Teh. Masih dugaan. Pas tewa itu, kenapa pikir aku sesuai fakta aja gitu. Beda ya. Pokoknya fakta dan opini itu hal yang berbeda. Opini masih berupa pendapat. Sama satu lagi nih, Teh. Boleh. Satu lagi ya, Keh. Nah, ini, Teh. Ini tentang ide pokok sih. Cuman gak tahu kenapa aku... Masih kebingungan ya? Iya. Soalnya tekstnya dikit gitu. Oke. Tekstnya... Biasanya ngelut, tekstnya panjang jadi susah. Kalau paling salah tekstnya dikit jadi susah, lebih baik panjang ya, Sal. Iya, gitu. Ketauan. Iya, katanya. Ya Allah, Sal. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf di atas tergolong sebagai paragraf. Berarti jawabannya induktif, deduktif yang gitu kan? Iya. Bukan kanya ide pokoknya apa. Tapi jenis paragrafnya. Ide pokok itu sama dengan apa sih? Jadi pokok itu... Iya, pokok. Gagasan? Gagasan pokok. Iya, gagasan pokok atau gagasan utama. Kalau yang di depan? Kalau yang ide pokoknya ada di awal kalimat, namanya kalimat apa? Deduktif. 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 Kalau yang di belakang, di akhir paragraf? Induktif. Induktif, betul. Kalau yang campuran? Campuran. Campuran. Adanya di awal, dan di akhir. Jadi ada tiga, Sal. Yang pertama ada deduktif, induktif, dan campuran. Itu jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Kalau yang di awal, namanya deduktif. Paragraf deduktif. Kalau yang di akhir, namanya paragraf induktif. Kalau yang adanya di awal dan di akhir, namanya paragraf campuran. Coba agar lihat pertanyaannya. Eh, pilihan jawabannya apa? Gak ada, Teh. Oh, gak ada, oke. Ini kan aku hafal gitu. Ini ada induktif, deduktif, campuran, deskritif, sama naratif. Oke. Deskritif sama naratif itu bukan, dia jenis teks. Tapi bukan jenis teks berdasarkan letak ide pokoknya. Cuma jenis teksnya aja. Kalau teks-deskritif itu teks yang kayak gimana? Coba, masih ingat gak? Yang menggambarkan. Iya, yang menggambarkan. Menggambarkan sesuatu yang melibatkan panca indra. Misalnya nih, gelas ini berwarna hijau. Misalnya gelas ini berwarna hijau. Kemudian permukaannya apa? Kemudian apabila diketuk bunyinya bagaimana? Nah, itu deskriptif. Kalau naratif, dia lebih ke teks yang fiksi. Tahu teks fiksi? Tahu, Teh. Ya. Kayak cek pen, novel gitu ya. Terus cerita rakyat. Itu masuknya ke naratif. Atau teks cerita lah. Tidak benar-benar terjadi gitu kan ya. Nah, di sini. Coba kita cari ide pokoknya ada di awal atau di akhir. Ingat, paragraf yang bagus itu hanya punya satu ide pokok ya. Tidak boleh dua. Jadi, antara di awal atau di akhir. Cara mencari ide pokok atau gagasan utama agak lebih mudah, maka kita harus menemukan... Kalimat utama. Iya, kalimat utamanya. Mana coba kalimat utamanya di awal atau di akhir? Jumlah orang gila jalanan Indonesia itu bisa dikatakan berserakan. Jumlah orang gila jalanan Indonesia. Ini kalimat ini ya. Oh, tapi dari Kompasiana. Jumlah orang gila jalanan Indonesia itu bisa dikatakan berserakan. Karena Indonesia memiliki banyak kepentingan mendesak. Dari iflas struktur, kebersihan, undang-undang, wajar saja hal abstrak seperti kesehatan mental itu terbangkali. Padahal mentalitas sehat adalah bibit awal untuk kesuksesan. Dan saya juga aneh, ini enggak boleh ya. Ini penulisan katanya banyak yang salah loh. Kata dan boleh enggak di awal kalimat? Enggak. Enggak boleh. Dan itu konjung siapa? Intra atau antar? Intra. Intra. Intra ya, bukan antar. Dia enggak boleh ada di awal kalimat. Karena juga enggak boleh ada di awal kalimat ya. Oke? Ini kayaknya ini deh. Dari transliterasi. Dari bahasa lisan. Dan saya juga suka aneh sama seniman zaman dulu. Atau yang terlalu terpunci otak pemikiran absurd negara maju. Kalau cari seni itu harus gila dulu. Atau juga enggak boleh ya. Ada di awal ya. Konjung si intra ya dia ya. Atau kalau jenius dan gila itu beda-beda tipis. Saya benci istilah itu soalnya orang gila. Mana bisa prediksi reaksi orang atau bikin rencana. Jangka panjang yang rapih hasilnya jenius. Saya punya teman kuliah lulusan di kelas akselerasi. Dia jenius dan sikapnya normal sekali. Nah kalimat utamanya yang mana? Yang awal atau yang akhir? Awal menurutku. Awal. Lebih ke yang awal. Lihat enggak? Iya. Iya jadinya awal. Kalau awal. Di sana kalimat utamanya jumlah orang gila jalanan Indonesia itu bisa dikatakan berserakan. Nah itu kalimat utamanya. Berarti kalau kalimat utamanya di awal maka gegesan utamanya ada di awal. Nah kalau gegesan utamanya ada di awal namanya teks apa? Eduktif. Eduktif. Betul gitu ya cara mencarinya. Cari kalimat utamanya dulu. Kalau kalimat utamanya ada di awal otomatis dia gegesan utamanya di awal. Kalau kalimat utamanya di akhir maka gegesan utamanya otomatis ada di akhir. Tinggal tentukan jenisnya. Jangan terkecoh ya. Jenis paragraf berdasarkan letak hidup lokok dan jenis paragraf yang biasa. Ingat oke. Kalau yang berdasarkan hidup lokok ada induktif, reduktif dan campuran. Jadi kalau jenis teks atau paragraf yang biasa itu ada banyak. Ada deskriptif, ada naratif, eksposisi, prosedur. Banyak ya. Kalian masih ingat ke waktu SMA sama SMP? Banyak ya. Beda-beda. Kalau prosedur kan yang buat? Cara. Cara. Kalau deskripsi yang menggabarkan sesuatu eksposisi yang apa? Yang isinya tentang apa? Bencana, bukan. Yang kayak bencana-bencana dia lebih ke proses, bukan proses terjadi sesuatu. Lebih ke pendapat tentang sesuatu hal. Itu eksposisi. O naratif yang teks, yang fiksi, yang karya sasra gitu ya. Dia berbeda. Jadi jangan terkecoh dengan deskriptif dan naratif itu. Bukan merupakan jenis paragraf yang berdasarkan gagasan utama atau hidup pokoknya. Oke. Begitu. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Teh, kalau penggunaan partikel kayakpun, lah gimana? Oh iya, bagus. Penggunaan partikel ada yang disambung dan tidak disambung. Partikel yang disambung itu ini. Adalah Kah Dan Tah Tah itu sudah jarang digunakan ya. Dulunya itu Tah Sebagai pengganti kah Jadi dulu mah apa tah gitu. Bukan apakah ya. Sudah jarang digunakan. Ini yang disambung. Mungkin Tah itu jadi bahasa Sunda ya, Teh. Apa tah? Ini bahasa Sunda. Bisa jadi. Kan bahasa Indonesia serapan ya. Serapan dari bahasa asik. Ataupun bahasa daerah. Kalau yang dipisah itu yang pun. Kecuali Yang Kecuali Walaupun Apalagi ya. Walaupun Terus Walaupun Walaupun Terus apalagi sih. Yang pergi ke Preposisi Walaupun Terus Meskipun Meskipun Betul Meskipun Siapa lagi? Asal ada tiga dah. Aduh Udah sore mah suka lupa gerak. Meskipun Ada Meskipun Oh ini Apa? Begitupun dipisah. Begitupun Begitupun Tidak masuk. Oh ini Oh ini Ada pun Sama empat Bagai Manapun Ya Kecuali dari Keempat ini Eh keempat bukan Satu dua tiga Dari keempat itu Maka bisa ya penulisannya ya Oke Partikel itu kan ada ini 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 pun Dan Satu lagi teper Ini pernya beda ya Bukan per yang Bukan per ini ya Bukan per yang imbuhan ya Beda ya Ini pernya itu Biasanya digunakan Per Apa ya Per kilo Misal Nah ini harus dipisah Gak boleh nyatu Gak boleh ya Harus dipisah gini Terus Contoh lagi apa ya Misalnya Per Per minggu Misal Nah gitu Penulisannya Oke Kalau lah keadaan tah disambung Pun dipisah Kecuali walaupun Meskipun ada pun Dan bagaimanapun Per juga dipisah Bedakan ya Per yang partikel Dan per ya Imbuhan Oke Lagi yang mau nulis Boleh Nulis dulu Oke ada lagi yang ditanyakan Persen 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 kan gini Bukan Persen ya Persen itu dia sudah kata Dasar ya Bukan Persennya yang disini Maksudnya bukan mata uang kan Persen yang persen kan Ya Persen itu sudah kata Dasar Oke Kalau persennya Mata uang Maka gini tulisannya Oke Nah Gitu Oke ada lagi yang ditanyakan Sambil Kekak siapkan post testnya ya Sampai 3.15 ya Mulai lagi Jam berapa 3.30 Eh Jam 4 ya Selesai T Mulai kelas minat Oh kelas minat ya Jam 4 ya Abis Asar ya Jam 4 Selesai T 3.15 ya Sok yang mau nanya boleh Sambil Siapkan post testnya Post testnya mudah juga Sama kayak tadi 5 soal Selesai T Beri lagi yang mau bertanya Sudah jelas semuanya Aman Kenapa Aman Aman Oke mantap Iya bentar Dah Tetap semangat ya Ingat Management stress kalian Belajar Terus refreshing Harus seimbang Ya Tenisa semangat terus Saya nih Refresinya karaoke Iya dong Kita karaoke dulu Sebelum belajar Aku cukup lihat Tenisa aja Ada semangat Siapa ini di belakang Muntah-muntah tuh Mendengernya Kali ada yang ikut Udah tahun ini Udah jadi tahun kedua Ikut TBK gak Albi 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 Kenapa Teh Muntah mereka tahun ini Tahun kedua Betul Mantap Masih lebih berpengalaman nih Melihat soal-soalnya Amin Amin Berarti Albi kelahiran berapa Bi 2000 ya Bi ya Ya 1993 1993 Maka Tua amat 2000 Kenapa Nanyain tanggal ya Kenapa Ada apa nih Oke 6 Siapa lagi yang melompasi Si ini Si Alvandi Ai mana Ai udah ada belum Ai Tadi keluar Ai ada Ai sama Alvandi ya Tetap semangat ya Jangan lupa ikut Kelas minatnya Buat memperdalam Kemahaman kalian Ai aman Ai Apa nih Ada chat Almi keluarkan Skill Adi Ladi Jangan diikutin ya Dengerin tuh Jangan diikutin Kita kan Ngegomalnya Dengan cara yang elegan Amanya enggak Ai aman Aman Main halus Aman kak Udah Udah bisa join Ai Kalau Alvandi Pasti udah join Tapi gak akan Detect Nih Ya gak Alvandi Al Sudah kak Sudah Oke Sudah kak Oh Ai dan Alvandi Sip Kalau gitu bisa kita mulai ya Jangan dilupakan materi-materinya Tetap semangat Kemudian Latihan soalnya Jangan di Ketika Sambil nunggu Latihan soal Cari-cari latihan soal Atau ikut-ikut TO Boleh banget Abis ini Silahkan Solat asar Terus ikut ya Kelas minatnya Silahkan dikerjakan Postesnya Sambil kalian Mengajakan postes Agar lebih Fokus ya Kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan ucapan Hamdallah Hamdallah Mohon maaf ya Banyak kesalahan Atau banyak kekurangan Atau penjelasan Yang tidak kalian pahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kak Sama-sama Terima kasih kak 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 Bapak-bapak, tanggunggu. Terima kasih. 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 Terima kasih.